Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di papan tutorial Kali ini kita akan membuat tutorial tentang Cara melihat jarak lewat Google Maps Nah bagi kalian yang ingin berpergian Dan ingin melihat jarak yang akan kalian tempuh Kalian buka saja langsung Google Maps Yang ada di HP kalian masing-masing Jika kalian sudah membuka aplikasi Google Maps Yang ada di HP kalian Kalian langsung saja ketik tujuan Yang ingin kalian tuju Nah disini saya akan mencontohnya Menyontohkan yaitu alun-alun Surabaya Kita nanti cek jaraknya berapa Nah contoh saya dari alun-alun Surabaya Ingin menuju ke alun-alun Malang Nah yang pertama kalian lakukan adalah sehari dulu Setelah itu Kalian Lokasi anda itu kalian ganti dengan lokasi yang ingin kalian tuju Nah disini saya ingin ke alun-alun kota Malang Kalian langsung saja klik Setelah kalian lakukan pencarian Disitu akan keluar jarak yang akan kalian tempuh Yaitu jarak antara alun-alun kota Surabaya Dengan jarak kota alun-alun kota Malang Yaitu 96 km Bisa ditempuh dengan waktu 2 jam 37 menit Nah kalian jika bepergian Pastikan ingin melihat Kira-kira kita nanti akan sampai di tujuan itu berapa jam Nah sekarang kita coba lagi contoh Dari Kita ke Masjid Istiqlal Kita ganti saja ke Masjid Dari dulu Ke Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta Sepertinya sedikit susah Kita cari Monas Yang ada di Jakarta itu Ternyata banyak Nah kita cari saja lebih gampangnya Kita ganti dengan Jakarta Otomatis nanti akan tertuju kepada Ibu kota Jakarta Langsung kita tulis Jakarta Daerah khusus Yogyakarta Nah kita coba cek jarak antara Jakarta dengan alun-alun kota Malang Nah kalian mungkin belum pernah melihat Atau belum mengetahui jarak Alun-alun kota Malang dengan Jakarta Kalian bisa klik saja disitu Di pencarian Otomatis disitu kalian mempunyai gambaran Seberapa jauh jarak antara dua kota tersebut Nah disitu kalian bisa lihat Sejauh 818 km Nah jika dilakukan perjalanan Yaitu selama 18 jam 45 menit Nah jika kalian ingin mengetahui jarak rumah kalian akan pacar Kalian bisa lihat menggunakan google map Sekian